Halo gamers Indonesia, kita bakal lanjut lagi di Tokopedia Battle of Friday by ISPL. Kali ini kita sudah masuk untuk game yang kedua. Skor 1-0 untuk Alter Ego dan apakah Alter Ego bisa langsung strike? Apakah NXL yang akan menggunting Alter Ego? Di gunting pakai apa lah? Di gunting pakai Martis, Pak. Gitu kan. Kembali di sini B. Masuk Metal Combat terus ya. Padahal kayak Ben Bidit berkali-kali kayak. Grog-nya kali ini dibuang, cuy. Ya padahal Alter Ego menang lawan Grog. Cuma belum tentu mereka mau kasih lagi Grog ke tim NXL di sini. Karena memang di 6 menit pertama Grog-nya benar-benar kesel. Ya gila banget sih. Itu gila banget. Itu tadi kalau dilihat kayak game pertama bisa ketolong menang. Mungkin gara-gara ada bad move dari NXL yang blunder banget. Terus Gusion-nya dapat positioning yang bagus. Terlebih lagi, Kaja selalu menarik hero point. Entah jauh head yang ditarik atau enggak siapa tadi ya. Grog kayak ya sempat ketarik juga. Dan menurut gue yang di sana yang paling gede adalah mungkin juga itemization-nya sih dari tim NXL. Dimana semuanya itu bikin damage. Bahkan tadi Grog-nya pun bikinnya damage gitu kan. Jadi kayak mereka enggak benar-benar punya pure tank. Dimana oke kita mungkin bisa dapat satu dua mistake gitu kan. Mistake happens. Tapi karena semuanya damage, enggak ada yang ngetank. Jadi gampang banget untuk di counter di sana. Ya padahal tadi Grog-nya udah agak pede buat maju. Cuma majunya bukan untuk ngetankin. Tapi maju buat ngeharas gitu. Yes. Buat initiate. Yang bisa lebih efektif sebenarnya tadi yang kalau mau dipaksa maju. Ya jauh head maju duluan. Habis jauh head maju yaudah. Minotor maju tapi enggak kejadian. Namun yang dibuang ternyata sepasang kekasih. Selena dan Grog. Udah pasti kekasih Bennett kayaknya. Kekasih Bennett disini. Dan Hayabusa dan Hellcurt terpisah juga. Disini masih-masih diambil. Tapi gue ragu kenapa lu masih berani pick Hayabusa melawan Hellcurt. Walaupun emang gak direct-direct counter banget. Cuman sebenarnya agak lumayan berbahaya. Tuh kan bener. Digunting Martis. Digunting Martis. Oh iya iya iya. Dua hero yang diambil sama Alter Ego. Kali ini dimainin sama NXL. Apakah bakal berdampak hal yang positif untuk game kedua ini? Sekarang masalah dari tim NXL adalah mereka gak pernah gak punya burst damage yang baik. Walaupun mereka punya Hellcurt. Hellcurt bisa dijadiin carry gitu kan. Apalagi untuk lawan Hayabusa bagus. Tapi yang kita lihat adalah. Hellcurt itu bener-bener begitu dia udah masuk. Dia mesti commit untuk kelarin. Begitu dia gak bisa kelarin. Itu udah bener-bener gigi banget. Jadi itulah kejelekan. Mengapa kayak Hellcurt itu lebih baik untuk UTDP. Tapi NXL dengan pick Kaya dan juga Martis ini. Mereka kayaknya gak mau gak mau. Mesti bikin Hellcurtnya ini jadi carry ya. Oke Hellcurtnya bakal dijadiin carry. Tapi Martis sendiri nih butuh farming dan gatot. Gushen. Oke mungkin Gushen bisa membantu harus disini. Ya yang jadi masalah sekarang tank yang dipunya. Atau hero yang berdarah tebel. Yang diamankan sama alter ego itu ada Lolita. Jauh Head. Ya dan mereka juga punya damage damage dari Kagura gitu. Jadi sebenarnya dari NXL kalau kita gak punya bersama sekali. Mereka punya Gushen. Tapi mereka gak punya Magi gitu. Yang menurut gue bisa mungkin bikin lebih balance. Kalau mereka punya sejenis Harley gitu. Ya apakah gatot bakal sangat menunjang kali ini di. Karena maybe selama gue nge-cash. Untuk di Tokopedia Battle of Friday by ISPL 2018. Panjang ya. Kayaknya baru pertama kali gue ngeliat gatot di pick. Ada sih. Waktu. Apa ya. Gue lupa ya. Enggak di ISPLnya. Di ISPL ya ya. Itu NXL yang gak bikin juga waktu itu gatot kacanya. Berarti emang ada. Ada-ada. Emang ini hero-nya NXL gitu gatot. Jadi gue gak terlalu heran lagi. Tapi. Angela ternyata last pick. Iya. Dia mesti ngelawan Angela Hayabusa. Ini yang combo paling menyeramkan juga. Dari team alter ego. Dimana dia bisa nabrak dan kayak maksudnya. Oke Hayabusanya lu bisa silent gitu kan. Pada saat mau di inisiasi sama Helker. Tapi Angela pasti bakal bisa selalu membantu di sana. Jadi gak semudah itu untuk ngebunuh Hayabusanya disini. Sebenernya yang bikin bete kalau gue ngeliat Angela tuh. Pertama. Shackle dollnya dia. Tadi dollnya dia. Sama blessnya dia. Kalau dia ngerasukin orang sih kayak. Yaudah gitu. Tapi Shackle sama blessnya dia tuh udah. Waduh. Noying banget rasanya. Noying banget. Parah. Dan Helkernya. Kira-kira di lomba beli item. Ternyata ngelasuk beli satu item jungle. Nice one. Dan sudah berjalan 21-22 detik. Tapi belum ada kill. Ya iyalah. Minion aja baru maju Pak ya. Kalem-kalem. Depan ini udah lewat. Lulu, Lulu. Lu menaruh Pak. Hei. Hei. Ini mobile legend. Bukan ring pinju eh. Wow. Untuk masih bisa neflick dia. Belum apa-apa. Tapi dia udah bersih keluar kliker. jadi disini agak jelek sih sebenarnya posisi untuk dia dan kayaknya juga sama martisnya bakal ngepush terus disini apakah bisa di drive langsung ah gua rasa jahat masih bisa save kecuali kecuali dua minionnya bakal menumbalkan diri mereka martisnya maju dengan naps dan berhasil diamankan backup dari lolita terlalu lama masih ada capitan maut dari seorang martis atau rahmat bukan bete banget kan dikeet di blest mean in health Однако masih bisa ngebantu bwapkan tapi tangannya cepet banget jempol nya terlatih kayaknya buat dia langsung aja Seth digubung os jagornya sahaja banget silencong masuk sih silenc женщini tapi eagernya enggak masuk dari yang terakhir dan langsung rekam mau ngincrat siapa Lolita sendirian Eh gak sendirian juga sih Dia pasti malas banget Tapi harusnya ngejar Lolita Dia pengen banget sebenernya pindah ke bawah Tapi dia mesti dapetin farming Untuk setidaknya dual lane di atas ini Karena bawahnya bener-bener ke pressure banget Gatot kajak sama herkertnya mesti dibilang Udah kalah lane melawan Hayabusa Tapi, oh bakal dihajar Mengikat seseorang Gusion Gak bisa berbuat banyak Hayabusa berhasil di takedown Gatot datang dari belakang Tapi tidak membawa angin segar Dan yes, Gusion berhasil selamat Dan masih ada capitan dari Martis Darkrustnya keluar Tapi di bawah free farm dan recall dari kajak Darkrustnya cuma buat untuk Ngancurin turret kayaknya Tapi rugi banget sih Attack speednya belum terlalu besar Physical dan criticalnya juga belum terlalu besar Mendingan tadi kayaknya dia bisa selesai turtle Kalau tadi dia mwada-mwada pake ulti Dibanding cuma buat Maharas turret Tidaknya tadi kalau turtle diamankan mereka dapet lead yang lebih bisa Tapi kayaknya NXL bermain sama kayak game pertama ya Tidaknya udah belakang Martisnya Wess beda cerita kalau udah kagura bos masih bisa cabut ternyata Rahmat Flicker sudah kembali dipakai oleh Patrick disini jadi gak bisa bermain terlalu agresif Sementara dari tim NXL mereka udah nge-invade jungle tim alter ego Mereka mainnya sih buat game ini kayak super super agresif lebih agresif daripada game yang pertama Cuma tetap Yang dilakukan NXL agresif yang dilakukan NXL agresif tapi kalau mereka blunder ya sama aja kayak tadi Tidaknya keluar lagi kali ini Iya kali ini mereka juga udah memiliki lead yang lumayan gitu Mereka menang 2-0 mereka dapet lead sekitar 1000 net worth Dan mereka udah memenangkan 1 tower 2 turret kayak mungkin yang besar Tapi diatas jauh head masih cukup powerful ternyata nih Buat nahan si Martis yang dari tadi maju mundur maju mundur Wess tercapit kajak datang dari belakang Halo gondal gandul Bakal diiket Loh ditos ke belakang rupanya untung masih bisa cabut disini Patricknya datang Injula melakukan fall up Lolita juga bakal datang shieldnya sudah keluar Martis dari belakang melakukan ikatan asmara Di bless lagi maju ke depan sana Dan Rahmat masih bisa menyelamatkan diri namun dari belakang kajak Dia akan bisa selamat first blow Untuk tim Alter Ego Gusion datang melakukan haras lolita Masih bisa ngeflick ke belakang rupanya Angela melakukan backup dengan begitu bagus Shackle dan juga bless sempat dikeluarkan Masih dekakura Tinggal 2 hit lagi Menuju ke arah seorang Gusion Dan berhasil diambil tapi di sisi lain Masih mencoba untuk mendapatkan 1 threat kill disini Dan berhasil health card Berhasil mendapatkan Hayabusa Wow Killing spree dari kagura cuy 3-4-4-3 Well Ya threat kiri kanan ya di NXL di bawah Berhasil mendapatkan 1 kill di atas juga Alter Ego berhasil mendapatkan 2 kill Dan 1 kill di atas juga untuk tim NXL Jadi 2-2 pertukarannya Tapi diuntungkan sedikit oleh tim NXL Karena mereka memiliki net worth yang lebih besar Yes net worthnya bedanya sedikit Beda gope Beda 500 Beda gope 600 lah Nggak terlalu banyak Dan tadi Lolita sumpah itu darahnya tiris banget Dia sempat ngeflick Dan langsung recall Dia selamat Temannya tapi hilang 2 Nggak apa-apa Yang penting Lolitanya nggak jadi tumbal juga Karena kalau Lolita mati threat Ini jadi nggak bagus Masih bisa kabur Tiga orang Dua orang rupanya Keongnya Penuh Gara-gara keluar dari batas Keluar apa? Keluar dari batas wajar ya Lo Lo Jauh head lo Lo Ketarik Lo Lo Ada martis lo Ada udah dikerasukan Angela Jadi Nggak berasa sama sekali Nggak berasa sama sekali Ini bisa keluar tiba-tiba loh Masih ada Shackledoll yang dilakukan Sama si Angela Dari badannya Jauh head ya Wuh Kok Yolo Gatot 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 Masih selamat Nggak bakal mati Lo mengapa-ngapain disini Masih pergerakannya lumayan aman Untuk kedua belah tim Belum ada yang Ingin ngumpul berlima Dan kita sudah melewati turtle Nggak ada yang ambil turtle sama sekali Turtle pertama terlewat Turtle kedua kemungkinan besar juga Bakal terlewat disini Melihat sudah Masuk ke menit ke 6 Sebentar lagi bakal berubah menjadi Lord Dan tidak ada kayak ini Ini dari Atletico Untuk mengambil turtle kali ini Yes Tapi di atas jauh headnya Berubah deh jadi Mau ditarik ditendang nggak Nggak sopan dir Tapi Hayabusa-nya mencoba Mendapatkan Martis Mengikat Hanya satu yang connect Masih ada Kagura Menolongan fall up Tiga hero datang Begitu saja Dan masih ada Helcurt Namun Serangan terakhir dari Hayabusa Mendapatkan satu kill Dan terkena threat Wow Helcurt Tidak berhasil Di sini mendapatkan Mati malah Double kill dari Hayabusa Sumpah Terlalu Terlalu nafsu sih Tarik ulur cantik banget Dari Hayabusanya Iya dia mancing-mancing Sampai ke samping Bahkan nggak lari lurus gitu Karena kayak Dia tahu Kalau misalkan cuma lari lurus Mungkin nggak kejer Dan musuhnya itu Marah jadi nggak Ngejer dia sama sekali Terlalu nafsu Kau sudah mati Tidak berhasil Tidak berhasil Kau sudah mati Tidak berhasil Tidak berhasil Tidak berhasil Tidak berhasil aku mereka unangkan 2000 network tuh sementara ini tapi 2000 terlalu besar lu nongkrong di minimarket juga dapat 2000 muntaran dikasih setelah berapa orang ya kasih 2004 orang lu Kakuranya dapat gatot-gatot Kenapa ya kayaknya lagi nyari sesuatu gitu di hutan usahakannya ilang kayaknya Gatot Hai jalan-jalan sendiri terus turat duanya juga udah berhasil diambil wait Kenapa dari tadi kita ngeliat kayak NXL unggul di awal tapi ketika memasukin menit 6 ke atas dia mulai kocar kacir di iya kayaknya mereka enggak terlalu fokus gimana caranya mereka mau ambil objektif sih menurut gua dimana ya Oh lu bisa nebak musuhnya pasti kurang lebih bakal disini Ayo kita tungguin Ayo kita coba tangkap terus habis itu bacara elektrik itu enggak terjadi menurut gue tekan Oke mereka lebih kayak Oyo semuanya didelain gitu semuanya farming dan lebih kereaksi aja oke sekarang mesti dibawa ngajak yang berantem yang kumpul ke bawah gitu tapi mereka dipancing kalau kita lihat di sini makanya kayak Bint sama enge sorry jahat sama aja lainnya di atas terus-menurut mereka dapat split push yang banyak dari sini apakah akan mengincar Lord kali ini ngeliat situasinya loh masih war ternyata Martis yang bakal dikejar Lolita ultimate skill yang sudah dikeluarkan gatot dari belakang keluar ultinya tapi tidak berdampak bagus hanya dua yang sudah hilang Kagura mati begitu saja namun Martis juga berhasil di takedown menyisakan Hayabusa yang terkena silence dia masih punya bunshin untuk kabur Jauhet 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 mundur mundur regroup 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 tiga mati tiga mati regroup same regroup same p point semuanya muet Jauhet yang dapat cushion olalah maju lagi ternyata counter attack yang dilakukan sama Alter Ego berdampak positif double kill dari Jauhet triple kill menuju ke arah Gatot menyisakan kajah it's gonna be team wide Maniac by Jauhet Jauhet Jauhetnya sakit banget dan disini harusnya mereka bisa dapatin turut tiga kemungkinan besar enggak mereka langsung lari semuanya ke arah Lord berbarengan dia dapat lifestyle nya enak banget tadi ya lebih gede banget gila banget kayak Jauhet lebih menurut gua lebih bisa lu bisa apartmen yang jauh dibanding eh hero-hero tank lainnya soalnya kayak hero tank lainnya mungkin kayak kita ngomong grok oh iya dia punya burst damage tapi lu gak bikin build damage gitu kan sedangkan Jauhet bisa dan pasti oke namanya besar lebih bagus ah it's ok D dan kali ini NX saya yang melakukan counter attack setu 7000 sudah tapi levelnya ketinggalanannya agak jauh loh eh best levelnya Hellcat wih Haya Boost aja level 14 ya makanya gua juga heran gitu pakai calo cepet pakai calo gak waduh Lord yang langsung menuju ke arah mid lane kali ini baru satu di defense blast dari Angela keluar begitu saja dan mengenai 3 4 bahkan masuk langsung jauh headnya memporak-poradakan formasi defense yang dilakukan sama NXL mati 2 begitu saja hanya menyisakan seorang Gusion Gusion juga berhasil di takedown namun 1 orang berhasil dihilangkan dan Gatot juga hilang kali ini hanya mendapatkan 2 threat kill dan team wipe untuk yang kedua kalinya tanpa kehilangan Lord balik lagi Nnya sama persis musimnya blunder dikit dia dapat Lord habis itu dipush barangkan dan gila sih tapi tapi tadi MVP nya Lolita sih Lolita nya masuk bikin mudah banget masuk ke dalam mereka dan ya itu udah aja sih sebenarnya yang bikin Nnya makin cepat tadi kalau ultimate nya gak kena 3 orang mungkin gak bakal kayak gitu kalau menurut gua MVP nya ya tadi Lolita tapi menurut in game nya MVP nya Kagura eh it's okay it's okay so kita bakal ketemu lagi di game ketiga apakah bakal 3-0 atau ada comeback dari NXL setiap terus disini guys pikis bekis you you you